Dua wanita ini bakal mendekam di penjara. Bersama tiga wanita lain dan 23 orang lainnya, mereka terlibat dalam peredaran narkoba di Jakarta Barat. Setelah serangkaian pemeriksaan, 26 tersangka yang terlibat 25 kasus itu bakal diserahkan ke pengadilan. Kapolres Jakarta Barat, Kompes Fadil Imran, Rabu 17 September menyebutkan, kasus itu terungkap dalam 10 hari terakhir. Barang bukti yang disita diantaranya ganja, 24,6 kg. Sabu 2,6 kg. Ekstasi 899 butir dan 305 fill heavy 5. Selain itu, dalam kurun waktu yang sama, petugas juga merazia 151 orang yang dicurigai sebagai pereman. Dari jumlah itu, 40 diantaranya ditahan karena terbukti bersalah dalam 20 kasus. Polisi juga menangkap 12 penjudi, serta menyita 39 motor hasil kejahatan. Untuk jenis kejahatan curas yang kita bisa berantas adalah pelaku-pelaku curas kaca spion, kemudian pepet dan rampas tas dan HP di flyover dan di jalan umum, serta untuk curanmor adalah kelompok curanmor yang menodong korbannya kemudian merampas motornya. Ini sengaja kami gelar agar masyarakat tahu bahwa kami selalu ada dan kami selalu bekerja untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Foskota TV melaporkan.